Karena seragam yang saudara-saudara kenakan itu dampaknya sangat besar sekali. Jika melakukan hal yang baik, jika melakukan hal yang baik, saudara-saudara semuanya akan dicintai dan dihormati rakyat. Saya berikan contoh. Ini hal-hal yang kecil-kecil, tapi menjadi hal-hal yang humanis. Polisi ngambil rapot anak yatim, ini di Bandung. TNI membantu motor mogok seorang ibu di Pontianak. Ini hal-hal seperti ini, hal-hal yang humanis, humanis. Polisi membangun oknum bersenjata di Jakarta. Ini sekali lagi hal-hal yang humanis, di mana masyarakat merasa diayomi dan dilindungi. Dan kalau sudah ada yang ngambil, klik, naik. Ini akan menjadi hal, kalau ini tadi yang saya berikan contoh, tiga hal tadi. Semakin banyak, itu dinaikkan akan semakin. Baik bagi citra institusi dan kepercayaan terhadap institusi. Tapi sebaliknya, jika saudara-saudara melakukan hal yang dinilai buruk, maka dampak negatifnya juga akan besar. Hati-hati mengenai ini. Misalnya ketahuan atau terlibat judi online. Ada yang terlibat penganiayaan. Ada yang terlibat narkoba. Terlibat pelecehan. Ini akibatnya terhadap institusi juga akan kepercayaan akan turun. Karena apa? Sekarang ini zaman keterbukaan. Kita semua harus sadar. Sekarang ini ada zaman keterbukaan. Hal-hal yang saudara-saudara anggap itu sepele, itu kecil, bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Bisa menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas. Bila kita salah mengelola. Sehingga saya minta hati-hati betul mengenai soal-soal seperti yang tadi saya sampaikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.